The 39 Indonesian Petroleum Association Bersama mempercepat solusi mengatasi krisis energi di Indonesia Indonesian Petroleum Association atau IPA menggelar acara konvensi dan eksebisi ke-39 di Jakarta Convention Center yang berlangsung tanggal 20 hingga 22 Mei 2015 Acara tersebut bertujuan guna memperkuat jaringan lintas sektoral yang melibatkan semua pemangku kepentingan industri minyak dan gas Guna mempercepat solusi menghadapi krisis energi di Indonesia IPA akan mengadakan forum group discussion yang terdiri dari beberapa sesi yang dimaksudkan untuk membangun paradigma baru untuk menghadapi krisis energi tersebut dan solusi praktis untuk menghadapinya Acara yang dibuka oleh Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman Dwi Suryo Indroyono Susilo mengatakan bahwa beberapa poin yang harus diperhatikan dalam meningkatkan produksi migas di Indonesia dan harus dijalankan dengan kendali mutu yang baik seperti halnya salah satu poin yang harus diperhatikan yakni penemuan cadangan baru yang dinilai wajib dilakukan walaupun harga minyak dunia sedang dalam posisi yang tidak stabil dan cenderung rendah Melihat hal tersebut Presiden Republik Indonesia yang diwakilkan oleh Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman mempercayakan penuh kepada para pelaku bisnis industri migas guna mencapai target kebutuhan minyak nasional Menteri ESDM Sudirman Said menyerahanakan administrasi perizinan yang semula 341 dokumen perizinan disusutkan menjadi 52 yang terkini telah menjadi 42 dokumen perizinan dan melalui satu pintu agar tidak menghambat kegiatan eksplorasi Hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan lamanya kegiatan eksplorasi yang disebabkan karena perizinan Optimis Pertamina selaku BUMN yang bergerak di bidang energi yang dinahkodai oleh Dwi Sucipto menyatakan bahwa dalam ajang ini Pertamina harus menjadi pemain yang handal di negeri sendiri Semua bisnis migas baik hulu hingga hilir pun Pertamina harus siap bersaing guna mempercepat solusi krisis energi migas di Indonesia Terutama teknologi untuk menemukan cadangan-cadangan baru agar tidak tertinggal dengan yang lainnya Terima kasih telah menonton!